Oke baik teman-teman kali ini kita akan merangkai power amplifier dengan kit SOCL504 Nah disini 504 kitnya Nah disini nanti saya ini menggunakan transistor final suncan Nah silahkan dilihat tipenya Nah ini tipenya Dan untuk tipe yang 2SC kaki kolektor ini dihubungkan ke positif Seperti ini di sebelah kiri Kemudian yang transistor suncan 2SA Kaki kolektornya ini kita hubungkan ke negatif Jadi sebelah kanan Ini jalurnya dilihat Nah untuk kemudian Ini Nah disini karena ini adalah mono Karena ini mono Jadi Saya hanya menggunakan satu channel saja Seperti ini Untuk yang negatif disini Dihubungkan ke Dihubungkan ke CT Dihubungkan ke CT Yang ini Kemudian yang untuk yang positifnya sini Dihubungkan ke rangkaian Dan ini saya menggunakan kabel head Namanya kabel head Oke kemudian Oh iya jangan lupa pasang pendinya atau head sling Dan jangan lupa juga nanti dipasang ini Isolator micanya ya Seperti ini Karena penting ini Oke kemudian kita akan pasang Ini dia Ini adalah Terminal untuk output audionya speaker Di jauh ini nanti kita hubungkan ke ground Kemudian yang merah kita hubungkan ke out Out sini Nah disini Mau disini atau disini bisa Karena ini satu jalur Jadi seperti itu ya teman-teman Oke kita hubungkan dulu Nah oke ini udah saya hubungkan Terminal untuk output audio ke speaker Seperti ini jadinya Oke kita ulang lagi Disini ada input power positif Disini input power negatif Saya berpesar dulu Nah disini positif Input power negatif Kemudian ini CT atau ground Ini output audionya ke speaker Ini kabel ke transistor final Ini tipenya Kemudian yang ini untuk input audio Ini adalah soket RCA Mono Oke kita Untuk kitnya udah jadi Kemudian kita akan merangkai ke powernya Nah disini saya menggunakan Elko 10.000 mikro farad 80 volt Bisa dilihat teman-teman Untuk penempatan elko nya Atau merangkai elko nya dapat dilakukan seperti ini Nah seperti ini Disini adalah Untuk negatif Lambang negatif Hubungkan jadi satu Seperti ini Ini adalah untuk Negatif Negatif Kemudian yang disini Yang tiba ada Lambangnya Ini adalah positif Hubungkan nanti ke positif sini Yang kemudian untuk yang ini Yang tengah ini Yang dirangkai Jadi satu ini Ini adalah CT CT atau ground Oke Kemudian Nah Disini saya menggunakan Trafo 5A Murni Jadi ukurannya yang besar Dan saya menggunakan CT 45V Ini udah hilang tulisannya Disini ada 45V Disini saya menggunakan Dioda 25A Dioda bridge Atau dioda keeprock 25A Untuk pemasangan Dioda nya Seperti ini Saya besar dulu Nah disini ada Kaki yang berlambang negatif Dan kaki yang berlambang positif Dan disini Di kedua sisi ini Ada kaki yang tidak ada Lambangnya sama sekali Kaki yang tidak ada Lambangnya sama sekali Kita hubungkan ke Trafo Kita hubungkan ke 45V Kemudian yang positif Nanti kita hubungkan Oh maaf Yang ini yang positif Nanti kita hubungkan ke Jalur positif Elfo Yang sini Kemudian yang negatif Kita hubungkan ke Jalur negatif Dan yang CT Kita hubungkan ke Tengah Kita rangkai dulu Nah teman-teman Ini udah jadi semuanya Jadi ambil kita Udah jadi Baik Ini tadi udah Saya pasangin Stacker Disini Tadi saya menggunakan Trafo 5A Tegangan 45 CT Dioda Bridge 25A Kemudian ECO 10.000 Microfarad 80V Disini Dari dioda Yang plus Dapat jalur positif Yang tidak ada Lambang negatifnya Kemudian Yang dari dioda Yang ada Lambang ini Negatif Kita hubungkan ke Elco Rangkaian negatif Seperti ini Dalam bang Negatifnya Kemudian CT Kita hubungkan ke Tengah Satu rangkaian Seperti ini Nah Di Power Amplay Tengah Di Di Socl Socl Bukan Ocl Tapi Socl 504 Dari Elco Positif Kita hubungkan ke Positif Tengah Meskipun Disini Tertera 80V Tapi Saya hanya Menggunakan 45V Saja Karena Transistor Final Saya Cuma 2 Dan Ini untuk Spek Tengah 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 Untuk Rumahan Kemudian Ini CT Kita hubungkan ke Ground Kemudian Ini Negatif Kita hubungkan ke Negatif Kemudian Untuk Input Audionya Seperti Tadi Yang Kabel Tanpa Selubung Kabel Tanpa Selubung Serabut Ini Dapat Ground Seperti Ini Sebentar Saya Perbesar Dulu Nah Kabel Yang Tanpa Selubung Kita hubungkan Ke Ground Kemudian Yang Ada Selubung Merah Putih Kita Hubungkan Ke Pagihan Atau Positif Kemudian Untuk Output Audionya Ini Kabel Merah Ini Kabel Merah Untuk Output Audionya Ke Spatter Kita Hubungkan Ke Out Disini Ada Tulisan Out Nah Ini Saling Terhubung Ini Untuk Yang Positif Kemudian Yang Untuk Negatif Ini Kabel Hijau Kita Langsung Hubungkan Ke Ground Seperti Ini Kita Hubungkan Jadi Satu Disini Ground Kemudian Nah Tadi Jangan Lupa Pasang Mecha Isolator Seperti Ini Untuk Transistor Finalnya Ini Tipenya Transistornya Oke Dan Sekarang Nah Satu Lagi Ini Saya Kasih Dudukan Baut Ya Baut PCB Seperti Ini Agar Lebih Lebih Estetis lah Agar Ini Apa Jalur Yang Bawah Tidak Nempel Langsung Ke Alas Atau Ke Cover Nantinya Tinggal Kita Uji Coba Suaranya Cek Sound Suaranya Bagaimana Sini Oke Terima selamat menikmati 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 selamat menikmati